Alhamdulillah, masih kelihatan sangat semangat Karena ini ajaran betul-betul terlalu porwil Saya kira yang penting kita ngambil manfaatnya saja Karena kita disini ternyata punya Rencang-rencang sangat potensial, sangat luar biasa Seperti Mas Aan, bukan cuma pencitraan Ternyata juga ada mutiara terpendam Mas Finarto Mas Finarto, ini beliau dengan slogan Diam-diam menghanyutkan Hanyut loh rango Ini bahasanya bahasanya sedikit gaul Nah, disini kita melaksanakan untuk program pelatihan Pelatihan Dados Namanya pelatihan tidak harus secara teoritis, tidak Jadi kita menggunakan langsung metode langsung praktek Langsung praktek Jadi, kita belajar sambil mengerjakan Karena ini Momennya masih semangat Jadi langsung maafkan Mas Aan Kita langsung Memberikan teori sedikit Jadi 5% nanti teori 95% 95% kita langsung praktek Karena ngeton Karena ngeton Bener sekali Seperti yang diutarakan Mbak Andi Petani Niku Ataupun petani pencitraan lah Petani Niku yang diharapkan satu Panen Kan gak ternyata? Padahal untuk mencapai panen Ada beberapa fase yang harus kita lewati Pertama, pengolahan lahan Kedua, pemilihan bibit yang unggul Ketiga, pemukuhan perawatan Keempat, pengendelaan hama penyakit Kelima, panen Saya kira kalau kemarin butir cah diwarai Sudah ya sampun perso Yang pertama, persiapan media tanam atau lahan Walaupun secantik Walaupun secantik Walaupun secantik lapopun Sehebat Kalau atis Amanda Manopo Kalau ditempatkan di kampung Di jakmatun, di jaktandur Mungkin buatan sakit Dan mungkin kusus-kusus Tidak secantik di Jakarta Begitu juga tanaman Walaupun digit kita baik Kita bagus Tapi ditempatkan di media tanam yang salah Otomatis dia tidak bisa sebagus Seperti yang kita harapkan Makanya pengolahan lahan perlu kita lakukan Pengolahan lahan yang bagaimana yang bagus Media tanam yang bagus yang bagaimana Seperti di polybag biasa kita tanam Kok biasanya aku nandir kok asem-asem Biasanya Ini itu mengumum metode Itu jadai lemah Dan itu yang kirang memulis syarat Media yang bagus Yang bagus itu Poros Jadi silam Itu nanti bisa Tuntas Air tuntas Basah tapi tidak menggenang Supaya ini Mendapatkan media itu bagaimana Kalau tanah kita tanah murni Tanah Kurang Kurang Poros Bisa kita campurkan media tanam Sekam Ataupun sekam bakar Kupuk kamp Kupuk kandang dan sebagainya Untuk mendapatkan media yang poros Nah Campuran juga jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak ya asem-asemen Nah Biasanya ini bahasanya Pertanian ini PH ini drop Kan gitu Makanya kalau kita tidak punya PH meter Kita pakai tangan meter Nah Tangan meter Ini alat tercanggih kita Tangan meter Jadi media tanam yang kita campur Kita genggam Kalau kita colok ini ke piar Berarti sudah poros Yang di genggam Kempel seperti getuk Otomatis nanti kita siram Dan ini menggenang Tanduran juga tidak bisa Tumbuh dengan baik Kan nonton Nah Media tanam sudah Nanti untuk Olah media tanam Kalau memang perlu Perlu sangat kita perlukan Kelanjutannya Nanti bisa magang tempatnya Mas Aan Atau Mas Minarto Oke Yang kedua kan Pemilihan bibit unggul Bibit Nanti ya pilih yang bagus Misalnya Kalau kita mengharapkan Bibit sing Dangku Otomatis kita harus ada Perlakuan khusus Ataupun pimpinan bibit yang baik Seperti halnya Nandur Koisi Karena Bibit yang kita pilih Bibit sing kurang Bagus Sama-sama Tercuali harapan kita Tanaman kayu peras Yang kita ambil Kayunya kan Lanjut tanya Tapi kalau yang kita Harapkan Boleh yang kasih kita pada Buahnya Nah otomatis semakin cepat berbuah Semakin Santanya Nah Untuk mendapatkan bibit yang Cepat berbuah Bibit yang cepat berbuah Otomatis Kita menggunakan Bibit-bibit yang kita pilih Kira-kira berpotensi cepat berbuah Contohnya kan Kita bisa memilih Bibit yang Grafting Atau Sambungan Grafting Atau sambungan Okulasi Sangkuan Bisa-bisa Tapi lebih simpelnya Lebih simpelnya Lebih praktiknya Kalau nyangkok Kita terlalu lama Dan Cangkok itu nanti Tidak mempunyai Akar Yang bisa menopang Tanaman itu Untuk kuat Berdiri Kokok Nah Kalau okulasi Atau Grafting Kita mendapatkan Perakaran yang kuat Perakaran yang kuat Dengan Sifat yang sama Dengan tukulan Dari biji Yang di bawah Dan nanti Baru kita sambung Faridah yang Kita kersak nih Kita inginkan Contohnya Saya mengharapkan Alpukat itu Alpukat Gading Alpukat Aligator Alpukat Gendel Alpukat Markus Bisa kita pilih Varietas sesuai Dengan keinginan kita Aku milih kusing Satu tahun Berbuah Satu tahun Setengah Berbuah Itu bisa kita Noko Seperti yang kita inginkan Seperti itu Dan nanti Untuk teknik Graftingnya Tidak harus Bapak-bapak Yang bisa Ibu-ibu pun bisa Bahkan Beberapa Waktu yang lalu Kami mengajarkan Ilmu sesat Ilmu sesat Contohnya Ngetan Di depannya Mas Minarto Itu ada Namanya Pak D Warno Itu nanam Bibit terong Nah Padahal di depannya Mas Minarto Itu ada Terong ranti Terong ranti Yang cilik-cilik Ini Oblok Oblok Nah Ini Mas Min Daripada Daripada gabut Pulau Mendebuk Itu aneh Disambungan Di terong ranti Jadi Bawahnya Terong ranti Mingilnya Mingili Di atas Terong sayur Sampai sekarang Masih eksis Terus Bahkan Niku Pernah Saya Amati Bisa Hidup Sampai Bertahun-tahun Dengan perakaran Terong ranti Yang diatasnya Terong Sayur Kalau terong sayur Yang kita tanam Untuk maris Tiga bulan Sudah Out Sudah mati Kalau Nah Seperti itu Dan itu Bukan cuma untuk sayuran Seperti itu Bisa untuk Bisa untuk Apukan Bisa untuk Lengkeng Julian Mangga Dan sebagainya Dengan teknik Komplasi Lebih menguntungkan Ke kita Daripada Kita menanam Dari Biji Yang ketiga Itu Nantikan Pengendalian Kemupuan Dan perawatan Orang kita Ngopo Yang garing Yang disiram Dikawat Ngopo Rakyatannya Sederhana Yang disipi Gupuk Supaya Tunggu Subur Kan Jokok Pengen Mengharap Tunggu Dengan Subur Tapi Yang kita Berikan Itu Carodahari Mengtombol Senepok Sengabut Kan Perawatan Seperti itu Kalau kita Mengharapkan Pohol Berikan Merakah Otomatis Kita Butuh Proses Pruning Gino Dibur Banget Dibotong Berikan Merakah Bisa Diga Oke Terima kasih Pungan Yang Garis Besarnya Mawar Nanti Lantikannya Bisa Nanti Saya Share Group Atau Nanti Sharing Tanya Jawab Yang Bisa Yang Keempat Pengendalian Hama Dan Penyakit Mungkin Semua Itu Kan Ada Gangguannya Kan Yang Tidak Semulus Yang Kita Menginginkan Kan Contohnya Kalau Upamanya Pangan Walang Atau Uler Ataupun Bagaimana Walaupun Sekarang Varitas Varitas Tanaman Sekarang Lebih Tahan Piru Lebih Tahan Hama Contohnya Apokat Ini Itu Identik Dengan Uler Ini Gede Tapi Sekarang Tapi Sekarang Jarang Jarang Sekali Apokat Ini Enten Uler Ini Karena Dengan Nopo Kemajuan Sekarang Ini Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Ada Hama Lain Hama Lain Contohnya Berdisi Togo Termasuk Hama Niku Dan Nanti Kalau Memang Memiliki Pestisida Yang Sintetik Pestisida Kimia Mungkin Bisa Kita Nanti Berbagi Ilmu Sama Mas Aan Mas Aan Bisa Nanti Produksi Dan Nah 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 Mas Untuk Tahap Berikutnya Yang Kelima Yang Kita Tunggu Adalah Panen Kalau Nah Tentang Yang Dari Biji Ini Rangkarannya Lebih Kuat Bih Bih Ini Terima kasih.